Intro Unit Binmas Polsek Medan Baru mengunjungi rumah warga yang kurang mampu di Jalan Bungur Gang Family Kelurahan Sekip Medan Petisa. Rumah yang berukuran 3x5 meter dan berdinding seng ditempati oleh Sofia berusia 75 tahun. Sebelumnya Babin Kam Timmas Kelurahan Sekip telah mendata warga miskin kurang mampu yang melaporkan ke kantor Polsek Medan Baru. Dan dengan niat yang tulus dan ikhlas, seluruh personil Polsek Medan Baru mengumpulkan uang untuk warga tersebut. Ke Polsek Medan Baru Kompol Viktor Ziliwu bersama Panit 1 Binmas Ibda Ganevo, Babin Kam Timmas Kelurahan Sekip Aibtu SK Sebayang, dan Humas Aibda Ayatullah mendatangi rumah nenek Sofia dan memberikan bantuan. Hadir juga Kepling 5, Royan, dan Tokoh Masyarakat Haji Saharil Lubis. Bantuan Taliasi sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga kurang mampu yang berdomisili di wilayah hukum Polsek Medan Baru. Bantuan yang diserahkan berupa sembako yaitu beras 20 kg, gula 3 kg, mie instan, 2 kotak bubuk teh, dan uang tunai. Kapolsek Medan Baru Kompol Viktor Ziliwu mengatakan, kegiatan memberikan bantuan kepada warga kurang mampu adalah inisiatif anggota yang sangat baik. Dan bantuan tersebut jangan dinilai dari segi jumlahnya, namun sebagai bentuk adanya kepedulian Polri agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan berbagi ini dilaksanakan seminggu sekali di hari Jumat. Dari Sumatera Utara Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.